Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pemirsa yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkannya Menjadi hamba Allah yang soleh, istiqamah, sampai fisnul khatimah Dan pada hari ini saya akan membicarakan tentang keutamaan Ramadan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa bagi kita umat Islam Karena memiliki keutamaan yang luar biasa Sehingga setelah kita memahami keutamaan ini Mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri Dalam rangka mewujudkan target-target ibadah kita di bulan Ramadan Yang berhasil dan mudah-mudahan bisa ditekuni dengan disiplin Dengan istiqamah dari awal sampai akhir Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah Membentuk ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua Subhanallah Dalam setahun ini diberikan proses tarbiyah selama satu bulan Tarbiyah yang paling penting adalah Tarbiyah pembentukan keimanan dan ketakwaan Kalau misalnya dalam sebulan bisa berhasil Maka derajat kita akan semakin tinggi Karena kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaannya Allah menyebutkan Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa Itulah sebabnya di dalam beberapa ayat Allah memberikan perintah, wasiat kepada orang-orang beriman Agar terus meningkatkan ketakwaannya Bahkan mempertahankan ketakwaan dan meningkatkannya Sampai kita melepaskan nafas yang terakhir Ya ayuhaladzina amanu taqullah haqqatu qatih walatamutuna illa wa'antu muslimun Hay orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa Jadi disebutkan oleh Allah Kalau ingin memiliki ketakwaan Maka ketakwaan yang bisa bertahan sampai nafas kita terakhir ini Adalah takwa yang sesungguhnya Takwa yang sebenarnya Ketika takwa itu benar-benar bisa dimiliki dengan sesungguhnya Maka kata Allah Walatamutuna illa wa'antu muslimun Insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan ketakwaan kita Nah Allah memberikan kesempatan kepada kita Tarbiah Ramadan ini Yang paling utama agar kita berdua bertakwa Bahkan inilah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada semua orang yang sawum Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum musyam Kama kutiba ala ladhina min koblikum la'allakum tatakun Jadi kita semuanya umat Nabi Muhammad Umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad Yang diutus dulu oleh Allah kepada para rasul Yang diutus para nabi Yang telah memberikan kewajiban sawum ini Sampai kepada umat Nabi Muhammad sekarang Tujuannya adalah agar kalian semua bertakwa Jadi inilah keutamaan pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita Memberikan kesempatan kepada kita meraih takwa Dan yang kita inginkan adalah takwa yang sesungguhnya Dan disitulah rahasia kenapa sawum di bulan Ramadan Harus benar-benar dengan ketaatan Harus dengan keikhlasan Harus dengan kesabaran Harus dengan komitmen Untuk mengikuti syarat Allah dan meninggalkan semua yang diharamkan Jadi pantas ada orang yang berpuasa Tapi tidak dianggap oleh Allah puasanya Sekalipun menahan laparnya sama seperti kita Menahan hausnya sama seperti kita Tapi ternyata dia tetap melakukan maksiat Jadi ketika sawum itu tidak diinginkan keiman dan ketakwaan Maka tidak akan berhasil Nah karena itu Pembinaan pengawasan merokobatullah yang dirasakan oleh kita Yang membuat kita ini benar-benar menjadikan sawum ini benar-benar berarti Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan terbentuklah proses ketakwaan ini Semakin kita merasa diawasi oleh Allah Semakin kita takut melanggar aturannya Semakin kita rajin Semakin kita khusyuk dalam kewajibannya Dan ketaatannya Maka pada saat itulah Takwa akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tujuan yang pertama Yang harus kita raih di bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketakwaan ini Yang kedua yaitu Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah Jadi kalau dibandingkan dalam setahun ada 12 bulan Bulan mana yang paling berkah dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata di bulan Ramadan Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya Atakum Ramadan syahrubarokah Telah datang kepadamu bulan Ramadan Sebagai bulan yang penuh berkah Jadi pada bulan Ramadan inilah kita benar-benar Waktunya sangat berkah Kemudian tenaganya sangat berkah Hartanya sangat berkah Ilmunya sangat berkah Iman dan takwanya sangat berkah Semua yang diberikan oleh Allah benar-benar menjadi sebuah keberkahan buat kita Sehingga hanya ada satu bulan penuh yang orang memiliki semangat ibadah yang luar biasa Jadi mulai pagi hari Dia bahkan dari sebelum subuh ya Sudah bangun mendekat pada Allah dengan kiamulailnya Dengan tahajudnya Dengan tadarusnya Setelah solat subuh masih terus menahan ngantuknya Dia membaca lagi tadarusnya Melanjutkan ayat Quran Ayat Quran yang dibacanya Setelah itu dia menunggu lagi solat syuruknya Sehingga tidak meninggalkan masjid Karena ingin mendapatkan nilai seperti haji dan umrah Dan bahkan setelah itu Apakah sudah merasa Saya sudah harus istirahat Karena saya sudah lama tidak tertidur Tapi karena semangat yang dimiliki lebih besar Maka pada saat yang sama Dia tidur hanya sebentar Masih punya kesempatan untuk solat duha Karena apa? Waktunya berkah Tenaganya berkah Padahal sedang saum tidak makan Ya tidak minum Tapi karena tenaganya yang dimiliki berkah Waktunya berkah Maka waktu-waktu itu hanya terisi Untuk beribadah kepada Allah SWT Jadi inilah yang paling berkah Bahkan rizki yang diberi pun Itulah yang paling banyak kita sedekahkan Di bulan Ramadan Karena apa? Allah memberikan keberkahannya Bukankah makna berkah itu adalah Yang bisa bermanfaat di dunia Dan bisa bermanfaat di hari akhirat Bukan cuma dunia saja bermanfaat Tapi di akhirat pun bermanfaat Itulah yang punya nilai berkah Dan itu hanya ada di bulan Ramadan Sehingga mata kita berkah Lebih banyak tertuju kepada Al-Quran Kemudian lisan kita berkah Lebih banyak menyebut asma-asma Allah Kemudian seluruh badan kita berkah Kenapa? Karena kita semua merasa diabasi oleh Allah Tidak ingin melakukan maksiat kepadanya Nah inilah adalah bulan Ramadan yang penuh berkah Yang ketiganya adalah Pada waktu bulan Ramadan ini Allah selalu meliputi Selalu melindungi kita Selalu ada di atas kita Mendaungi kita Kenapa sih Allah seperti itu sangat baiknya Kepada hambanya Karena hambanya beriman Dan hambanya taat Sehingga ketika kita merasakan Keimanan dan ketakuan Dan yang kita miliki semakin baik Dan semakin baik Maka ketaatannya semakin tinggi Semakin tinggi Karena itu Allah terus senang ya Menaungi kita Terus bersama kita Dan ini dilakukan oleh Allah Selama bulan Ramadan Dari awal sampai akhir Tidak dibedakan mana sepuluh hari pertama Mana sepuluh hari kedua Atau mana sepuluh hari ketiga Semuanya adalah bulan yang dinaungi oleh Allah Untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang sedang berpuasa Kemudian yang keempatnya adalah Fayanzilur Rahmah Dalam hadis sebutkan bahwa Keutamaan yang keempat Bulan Ramadan itu adalah Bulan yang penuh rahmat Walaupun ada dalam hadis yang lain Sepuluh hari pertama rahmat Sepuluh hari kedua adalah ampunan Sepuluh hari ketiga adalah Bebas dari peneraka Tapi dalam hadis ini Dibicarakan secara umum Yaitu Fayanzilur Rahmah Maka diturunkan rahmat Ketika datang bulan Ramadan ini Nah karena itu Cinta kasih kita juga semakin besar ya Kita dengan cinta kasih ini semakin sabar Dengan cinta kasih ini semakin sayang Semakin peduli ya Sehingga lebih mudah untuk bisa Bermu'amalah Bergaul dengan suami lebih baik Dengan anak-anak lebih baik Pada saat yang sama Keluarga jadi sangat kondusif Untuk bisa beribadah kepada Allah Sebab banyak rahmat yang diberi oleh Allah Dan di bulan Ramadan inilah yang terpikir Kita harus berbagi rizki Dengan tidak hanya dengan keluarga inti Dengan suami dan anak Tapi juga dengan orang tua Dengan mertua Bahkan dengan kerabat Saudara-saudara kita Adik dan kakak Dengan saudara-saudara ipar Mungkin juga dengan saudara-saudara yang jauh Kerabat-kerabat yang jauh Yang tidak punya Di bulan Ramadan itu lebih tersentuh Karena apa? Banyak rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang membuat kita menjadi Cinta kasihnya sangat besar ya Kepada setiap hamba Kepada setiap orang yang beriman Dan kepada setiap orang yang sedang berpuasa Setelah itu yang kelimanya adalah Dan dia pun menghapus kesalahan-kesalahan Kita manusia ini banyak lalainya Banyak hilafnya Tentu akan punya banyak kesalahan Apalagi manusia itu Manusia itu tempatnya lupa dan salah Belum saja usianya tua Kita sudah banyak salah Apalagi yang sudah usianya tua Sudah banyak lupanya Bahkan sudah banyak ya usurnya Tapi pada saat yang sama Ketika bulan Ramadan itu datang Dan kita beribadah dengan Allah Sangat baik Maka pada saat itu Semua kesalahan-kesalahan Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sangat cinta Sangat sayang kepada orang-orang Yang beriman dan taat Maka gunakanlah Ramadan Dengan sebaik mungkin Untuk taat pada Allah Agar dosa-dosa kita Kesalahan kita Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Yang keenamnya adalah Wayastajibu fihid doa Pada bulan Ramadan Semua doa dikabulkan Jadi ini Bulan terkabulnya doa Bukan sekedar malam terkabulnya doa Satu malam Tapi dari malam pertama Tanggal satu Ramadan Sampai nanti malam yang terakhir Di bulan Ramadan Satu hari Yang ditunggu-tunggu Menjelang Idul Fitri Maka pada saat itu Allah masih mengabulkan doa kita Terlebih lagi Ganda ya Terkabulnya doa ini Kalau itu diucapkan Ketika sedang Berbuka puasa Tidak hanya ketika sedang sawum Tapi juga Pada saat kita sholat Seperti malam terakhir Kemudian pada saat kita sedang Sujud di dalam sholat Atau kita sebelum Memberi salam Pada saat setelah Selesai tahiyat akhir Pada saat mungkin Sedang hujan Tapi kita juga sedang Berpuasa Subhanallah ya Ketika kita juga mungkin Sedang berpuasa Tapi kita pusing Tapi kita bertahan terus Dengan puasa kita Saya masih mampu Pada saat yang sama Ini waktu-waktu Mustajabnya berlipat-lipat Apalagi itu Selama di bulan Ramadan Jadi subhanallah Jangan sampai kita lupakan Lantunan doa Doa dan doa Yang selama ini Banyak kita berhajat Kepada Allah Dan berhubungan Dikalbukan oleh Allah Kemudian yang Keenamnya Yang ketujuhnya Yaitu Allah melihat Bagaimana Jiwa berlomba Di antara kalian Jiwa kompetisi Di antara kalian Jadi pada saat Bulan Ramadan ini Berarti Bulan khusus Kita berkompetisi Dan beramal soleh Bayangkan itu Dari tanggal pertama Tanggal kedua Tanggal tiga Sampai tanggal yang terakhir Ini adalah Waktu-waktu kita Terus berkompetisi Di hari-hari biasa Kita sudah diperintahkan Untuk berkompetisi Dalam kebaikan Terlebih lagi di bulan Ramadan Tadi Allah melihat Tadi Allah melihat bagaimana Kalian semua Begitu tekun Sementara kita cepat gelisah Kita melihat orang tua Semacam ini Akhirnya kita Jadi termotivasi Karena apa Kita ingin berlomba Tidak mau kalah dengan dia Bertanya kepada teman kita Sudah just berapa hari ini Baru hari kedua Sudah mengatakan Saya sekarang sudah just 30 Masya Allah ya Hari pertama Saum hari kedua Bada asar Tahun lalu Saya bertanya kepada ibu-ibu Siapa yang hari ini Sudah membaca Qur'annya Lebih dari 10 just Ada yang mengatakan Alhamdulillah Insya Allah saya Pada waktu asar Sudah hatam Jadi berarti Sehari itu 15 just Dia seorang ibu Punya anak 6 Ternyata bisa Memanfaatkan Waktunya sedemikian rupa Karena apa Ini adalah hari berlomba Kalau kita merasa Wah saya tidak bukalah sama dia Maka kita akan terus Membaca Membaca Al-Quran Mengejar ketertinggalan kita Karena apa Allah memandang langsung Siapa saja yang mau berlomba Beribadah di bulan Ramadan Jadi pantas Kenapa Rasulullah itu Tidurnya coba sebentar Ketika di bulan Ramadan Benar-benar menghidupkan malam Karena Hari-hari biasa saja Beliau sudah orang yang Paling rajin Apalagi di bulan Ramadan Yang merupakan Hari Hari berlomba Dalam kebaikan Dan Subhanallah Allah merintahkan Pada saat itu Diawasi terus Perlombaannya Tapi fasilitas Untuk berlombaannya Diberi Apa itu Irodah kawiyah Kita disuruh berlomba Disuruh berkompetisi Dan beramal ibadah Di bulan Ramadan Tapi bekal Untuk berlombanya Diberi langsung oleh Allah Yaitu Keinginan Untuk berbuat baik Makanya Isuf Kordowi menyebutkan Salah satu Hikmah Daripada bulan Ramadan Itu adalah Diberinya Irodah kawiyah Keinginan selalu berbuat baik Dan ini keinginan Bukan keinginan lemah Tapi keinginan yang kuat Jadi kalau orang sudah punya Keinginan Punya azam Punya niat Di bulan Ramadan itu Saat mudah untuk diwujudkan Karena sudah diberi oleh Allah Irodah kawiyah Itulah mengapa Kita jangan pesimis Ketika kita miliki Target-target besar Beribadah di bulan Ramadan Karena di dalam hati kita Terus ada bekalnya Keinginan untuk berbuat baiknya Karena itu pantas Kalau Allah menyatakan Yang Zulullah Al-Rasulullah menyatakan Yang Zulullah Ya Tana'ila Tanafusi kumfi Allah melihat Bagaimana Kalian berlomba Di bulan Ramadan ini Nah jadi Saat itulah Kita harus Memiliki jiwa kompetitor Yang sangat baik Tidak ingin kalah Oleh orang-orang Yang lebih selah daripada kita Kita terus mengejar Kesalahan mereka Dan mengejar Amal soleh mereka Karena apa Kita tidak ingin Jadi orang yang tertinggal Bukankah Kalau kita ingin Berlomba Menuju surga Harus berlomba Dengan amal solehnya Setiap Allah menyatakan Dalam ayat Di surat Al-Waqiyah Itu Orang-orang yang terus berlomba Berlomba Dan berlomba Kemudian dia Pemenangnya Kemudian dia Yang terdepannya Kemudian dia Pelopornya Maka Di dari itu Ini merupakan Satu kebaikan Diberikan oleh Allah Kepada kita Yaitu yang ke delapan Wajubahi bikum Malaikatuhu Pada waktu Bulan Ramadan itu Semua Malaikat bangga Bangga kepada siapa Bangga kepada kita Yang sedang beribadah Di bulan Ramadan Dengan sebaik-baiknya Kalau kita misalnya Dibanggakan oleh orang tua Kita sudah merasakan senang Kita sudah merasakan bahagia Apa lagi Apalagi ini Yang banggakan kita Itu adalah Para malaikat Makhluk yang suci Ini bukan satu malaikat Dua malaikat Seluruh malaikat Di atas langit sana Semuanya Merasakan bangga Kepada orang Yang berlomba Dalam ibadahnya Di bulan Ramadan Mendapatkan kebanggaan Para malaikat Sungguh ini Suatu Apresiasi yang luar biasa Dari Allah SWT Yang ada di bulan Ramadan Kemudian yang Kesembilannya Yaitu Rasulullah menyebutkan Ini yang ke sembilan Keutama yang sembilannya Yaitu Apabila datang Ramadan Kepada kalian Maka pintu surga Dibuka Dalam hadis lain Tidak ada Satupun pintu surga Yang ditutup Kita memilih Dari pintu surga Yang mana Di bulan Ramadan ini Dari pintu sholatnya Dari pintu Rizki kedermawanannya Dari pintu Misalnya zikirnya Dari pintu Kurannya Dari pintu Som yang berkualitas Mana kita pilih Semuanya itu Punya nilai Di si Allah SWT Yang dibebaskan oleh Allah silahkan Kamu masuk Pilih dari pintu yang mana Karena sekarang Pintu surga Sudah terbuka semuanya Jadi subhanallah Allah sedang Berikan peluang Kesempatan Kepada kita semua Jadi ahli surga Ahli surganya Di tingkat yang mana Misalnya Misalnya dari pintu Yang mana Itu terserah Dengan ibadah kita sendiri Semakin tinggi Ibadahnya Berarti semakin tinggi Deraja surganya Semakin bagus Kualitasnya Maka semakin bagus lagi Masuk dari pintu surganya Walaupun betul ya Ada orang matakan Saya sih Gak apa-apa Ada surganya Dimana aja Di emperannya Juga gak apa-apa Yang penting Saya selamat Oh begitu juga boleh Tapi Rasulullah Mesankan pada kita Kalau kita ingin surga Itu harus yang paling tinggi Jadi kalau ingin Mencapai tugas surga Itu harus yang optimis Tidak boleh dengan pesimis Ada seorang sahabat Bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Doakan aku Agar aku bisa menjadi Ahli surga Ketanya Rasulullah Dengan bekal Apa kamu bisa masuk Ya Rasulullah Aku hanya ada bekal Saum dengan sholat Sekalipun hanya bekal Dengan saum dan sholat Mintalah surga Kepada surga firdaus Surga yang tertinggi Dan ini Sedang dibuka Semua pintunya Silahkan masuk Sampai kepada Surga yang paling tinggi Silahkan masuk Dan itu hanya ada Di bulan Ramadan Futihat abu'a buljana Semua pintu di surga Subhanallah Kalau semua orang beriman Benar-benar ibadahnya Bagus di bulan Ramadan Tidak ada satupun Orang beriman Yang akan disiksa Dalam neraka Semuanya akan masuk Dalam surga Sesuai dengan pilihannya Setelah itu Yang kesepuluhnya adalah Ditutup Semua pintu neraka Pintu neraka itu Yang manapun Yang dibuka oleh Allah Sedapat mungkin Kita berlindung darinya Karena azab dalam neraka Tidak akan mungkin Sanggup Ya dilewati oleh Seorang hamba Kalau di dalam hadis Kita baca ada Api neraka itu Dibakar sampai 3000 tahun 1000 tahun Dibakar sampai merah 1000 tahun lagi Ya dibakar Sampai putih 1000 tahun lagi Dibakar sampai hitam Jadi benar-benar ya Neraka jahat 6 itu Walaupun di bawahnya Api Semua luar biasa Tapi dari atas Tidak terlihat sama sekali Karena sudah 3000 tahun dibakarnya Sudah hitam semua Apakah ada orang Sanggup ya Dibakar di dunia Hanya dalam satu Ruangan kamar Tidak akan sanggup Kalau saja ada orang Bahkan tidak dibakar Tapi tidak diberi udara Sama sekali Bertahan saja disitu Sampai berhari-hari Tidak akan sanggup Apalagi disana Tidak ada salah satu pun Yang akan bisa buat kita Mendapatkan udara yang sejuk Semuanya panas Oleh api neraka Na'udzubillah Tapi subhanallah Ketika bulan Ramadan Kata Allah Semua pintu neraka ditutup Allah tidak mengizinkan Yang beriman Yang taat itu Masuk neraka Jadi alhamdulillah Ya Allah Allah telah memberikan Karunia besar pada kita Di bulan Ramadan ini Mempersilahkan kita Untuk memilih Dimana pintu surga Yang kita inginkan Di derajat mana Yang kita ingin capai Dan kita diselamatkan Oleh Allah Dari api neraka Kemudian Setelah itu Yang kesebelasnya Wasufidati syayatin Semua syaitan diikat Inilah musuh kita Yang paling besar Tidak terlihat Kalau musuh manusia Itu kelihatan Dengkinya kelihatan Irinya kelihatan Perbuatan solimnya Kelihatan Gerakan perilakunya Yang mencerigakan Kelihatan Tapi ini kejahatannya Tidak kelihatan Namun Allah itu Maha sayang kepada Hamanya di bulan Ramadan Tidak ada satupun setan Yang boleh Dengan bebas Menggoda manusia Kenapa Semuanya diikat Tapi kalau ada orang Bertanya Kenapa ya Di antara Manasyarakat itu Di antara manusia itu Ada juga yang Berbuat maksiat Karena dia Tidak bisa melawan Dan mengendalikan Satu Musuhnya Yaitu Napsunya Walaupun setan Sudah diikat Begitu banyak Tapi kalau tidak Ada keinginan Untuk mengalahkan Napsu yang ada Dalam dirinya Ternyata Sebegitu Allah Memberikan kemudahan Hanya memiliki Satu musuh saja Tidak mampu Sehingga pada saat yang sama Bulan Ramadan Sebegitu indahnya Diabaikan Bulan Ramadan Sebegitu banyak Pahalanya Disiasiakan Bulan Ramadan Yang sebegitu banyak Rahmatnya Dibuat dia sendiri Jadi sengsara Karena maksiatnya Jadi selama Napsu itu Tidak bisa dikendalikan Oleh seorang hamba Walaupun setan Sudah diikat Ternyata bulan Ramadan Tidak berarti Apa-apa Inilah yang disebut Oleh Allah Oleh Rasulah Dengan Sesungguhnya Orang yang sengsara itu Yang diharamkan Rahmat Allah Rahmat untuk beribadah Diharamkan oleh Allah Itulah orang yang paling Sari di bulan Ramadan Jadi saat Allah Berikan keutaman di bulan Ramadan Semua setan Diikat sama Tidak ada yang bisa Berani menggoda kita Padahal Iblis itu Menurunkan setannya Dalam hadis disebutkan Setiap hari 360 jenis Sebanyak itu Diturunkan oleh setan Untuk menggoda manusia Tidak berhasil dengan Setan yang A Diturunkan setan yang B Tidak bisa berhasil dengan setan B Diturunkan dengan setan yang C Sehingga Godaan manusia itu Banyak Dibisikantus oleh setan Kepada amal-amal yang Tidak hanya satu jenis amal Tapi Allah Maha pengasih itu Semua setan diikat Tidak ada satupun Yang berkeliaran Di tengah-tengah manusia Menggodanya Namun kita harus Bisa mengendalikan Hawa nafsu Nah hawa nafsu ini memang Sangat Jahat Ya Karena dia selalu La'amma rotun bisu Sedikit sekali yang Nafsul mutmainah Tapi Yang namanya Hawa nafsu itu Ya Memerintahkan pada kejahatan Atau Nafsul lawamah ya Yang nafsu yang tercelak Jadi dia kadang Takwa Kadang beriman Tapi pada saat yang sama Kadang dia menjadi Orang yang fasik Jadi orang yang selalu Berbuat kesalahan Tapi Kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau berjuang Mengendalikan Hawa nafsu ini Insya Allah kita bisa Dan Allah akan Berikan jalannya Hidayahnya Waladina jahadufina Lanah diannahum subulana Kalau kita mau bersungguh-sungguh Mengendalikan Hawa nafsu kita Allah pasti akan Berikan hidayahnya Sehingga kita bisa Melepaskannya Nah itulah Mengapa Rasulullah Menyatakan bahwa Kita kembali Dari Jihad yang kecil Kepada jihad yang besar Di ucapkan Rasulullah Hadis ini Saat beliau pulang Dari medan perang Para sahabat Bertanya Rasulullah Apa yang dimaksud Dengan jihad yang besar Yaitu jihad Melawan Hawa nafsu Nah ini harus kita Kendalikan Sebulan Ramadan Agar kita bisa Manfaatkan semua Waktu Agar kita bisa Manfaatkan semua Kesempatan Agar kita bisa Manfaatkan semua Nikmat Untuk bisa beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah keutamaan Yang ke sebelas Kemudian keutamaan Yang ke dua belas Keutamaan yang ke dua belas Disebutkan oleh Rasulullah Yaitu Dilipat gandakan Setiap amal Anak Adam Itu sampai 700 kali lipat Kulu Amal ibni Adam Yudha'afu Yudha'afu Al-hasanatu Bi'asyari'am Thaliha Ila sab'ati Mi'ati di'fin Ila sab'i Mi'ati di'fin Setiap anak Tujuh Adam Dilipat gandakan Pahalanya Ya satu kebaikan Dilipat gandakan Jadi sepuluh kebaikan Sampai 700 kali lipat Tapi Kalau saum Itu lebih lagi Lebih istimewa Lebih 700 kali lipat Kenapa kata Rasulullah Allah menyatakan Ila sab'u Li' Wa'ana'ajisibi Kecuali saum Saum itu benar-benar Untuk aku Jadi kalau orang Saum tapi tidak Merasa diawasi oleh Allah Sehingga masih dia Mencuri-curi Ya Mencuri-curi Kesalahan Ya dari pandangan manusia Tapi Allah kan tetap Mengawasinya Dengan pemikiran Dengan landasan Allah tidak menguasi dia Saat itulah Maka Allah tidak akan Berikan balasan Aku yang balas langsung Kata Allah Tapi membalas langsungnya Kepada orang yang saum Bisa lebih dari 700 kali lipat Jangan sia-siakan ini Sehingga pada saat yang sama Tadi tujuan utama Bulan Ramadan itu adalah Membentuk ketakwan Karena dengan takwan itu Kita semakin merasa Merokobat puluhnya tinggi Merasa diawasi oleh Allah Semakin besar Dan pada saat itulah Insya Allah Ya kita akan bisa Melakukan kebaikan-kebaikan Yang dilimpatkan Dan akan lebih dari 700 kali lipat Nah selama Dia meninggalkan Saumnya Bukan Selama dia meninggalkan Makan dan minumnya Bukan untuk diet Supaya kurus Bukan supaya Bisa sehat Tapi benar-benar Semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau semuanya Ikhlas karena Allah Maka pada saat yang sama Allah akan memberikan Balasannya Lebih dari 700 kali lipat Kemudian yang ketiga belas Saum itu Menjadi penghalang kita Dari api neraka Saum di bulan Ramadan Ini harus menjadi Penghalang kita Dari api neraka As-saumu Junnatun minan nar Dalam hadis sebutkan Dalam riwayat Tirmidhi Saum itu adalah Penghalang Dari api neraka Tapi saum tadi Yang berkualitas Yang sesuai dengan Standar syariat Kalau saum itu Sesuai dengan standar syariat Insya Allah Tidak ada orang Yang akan dibakar di neraka Karena Ya karena saumnya Bahkan saumnya akan Melamatkannya Kemudian yang keempat belasnya Yaitu Mendapatkan ampunan Mendapatkan magfirah Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Selama dia tidak melakukan Dosa-dosa besar Maka dari Ramadan Ke Ramadan Dia akan diampuni Semua dosanya Selama setahun itu Ketika saum yang lalu Diterima oleh Allah Sekarang datang lagi Ramadan yang berikutnya Diterima lagi oleh Allah saumnya Maka jarak antara Ramadan yang lalu Dengan Ramadan yang sekarang Itu dalam satu tahun Semua diampuni Dosa-dosanya Selama Tidak menjauhi Dosa-dosa besar Nah Itulah mengapa Saumnya seperti itu Ditambah lagi Kalau kita Bisa Melakukan Ya kiamulail Di mulai Ramadan Saumnya Sudah Menghapus Dosa-dosa Tambah lagi Kalau kita Melakukan kiamulail Berlaku dari mulai kita Selat-selat isya Yaitu selat terawih Sama nanti kalau malam lagi Bangun kita Melakukan salat haji Itu juga kiamulail Maka pada saat yang sama Allah akan menghapus Dosa-dosa kita yang lalu Selama dia hanya berharap Ikhlas Yang mendapatkan Balasan dari Allah Man qoma romadona Imanan Wahdi saban Gufirolahu Mata qoddama Mindan bihi Barang siapa yang melakukan Kiamulail Di bulan Ramadan Benar-benar ikhlas Mengharapkan hidup Allah Maka diampuni Dosa-dosanya yang lalu Subhanallah Pantas ya orang Yang romadonnya Dengan ibadahnya yang bagus Diterima oleh Allah Sahumnya diterima oleh Allah Kiamulailnya diterima oleh Allah Tilawahnya diterima oleh Allah Semua amal-amal diterima oleh Allah Begitu romadon selesai Suci bersih Gak ada lagi dosa dalam hatinya Dihapus semuanya Sehingga benar-benar seperti Anak yang baru lahir Karena sudah kembali lagi Kepada fitrah Allahu Akbar Allah maha besar Allah maha agung Begitu cinta kepada hamba yang beriman Kemudian yang kelima belas Yang kelima belas Bulan romadon itu ada satu malam yang sangat istimewa Yaitu malam Laylatul Qadar Yang nilai amalnya lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan ini 83 tahun 4 bulan Kalau seandainya ada seseorang Usianya ya 100 tahun 100 tahun itu baliknya misalnya 14 tahun Berarti dia beribadah Dicatat sebagai orang yang mukalaf Selama 86 tahun Tapi 86 tahun itu ada Futurnya kadang sakit Kadang dia pepergian Kadang dia malas Kadang tertinggal waktunya Kadang dia misalnya jenuh Pada saat yang sama ketika dia seperti itu Tidak bisa mendapatkan amal terus-menerus Tidak bisa beribadah terus-menerus Dan tidak mendapatkan palanya terus-menerus Selama seusia itu Tapi Masya Allah Allah memberikan kesempatan pada kita Usia umat Nabi Muhammad ini pendek Tidak seperti sepanjang usia Nabi-Nabi sebelumnya Kalau usia Nabi Nuh itu bisa sampai Lebih dari seribu tahun Karena usia dakwanya saja Sampai sekitar Sembilan ratus lima puluh tahun Jadi kalau misalnya beliau diutus Dari usia tiga ratusan tahun Berapa usianya lebih dari seribu tahun Nah kita umat Nabi Muhammad Itu usianya pendek-pendek Kata Rasul antara 60 sampai 70 tahun Tapi Allah itu Maha adil Umat Nabi Nuh Dan Nabi-Nabi sebelumnya Yang mereka hidup bersama Para nabinya waktu itu Itu kesempatan beramalnya Lama sekali Sampai lebih dari seribu tahun Otomatis pahalanya sangat banyak Tapi kita umat Nabi Muhammad Usianya pendek Jarang sampai seratus tahun Namun Allah maha adil Diberikan kesempatan Pahalanya bisa lebih seder Pada orang yang hidup seribu tahun Karena apa? Ketika setiap datang Melihat tulqodar Dia bisa memanfaatkannya Kalau 10 tahun saja Dia bisa mendapatkan Melihat tulqodar Dengan amal-amalnya Berarti Dia sudah mendapatkan Sekitar 83 tahun 830 tahun lebih Bagaimana itu Kalau misalnya 20 tahun 30 tahun 40 tahun Setiap tahun Saat datang bulan Ramadan Dia bisa menghidupkan Melihat tulqodar Jadi bisa jadi Kita yang usianya pendek Tidak seperti Umat-umat Nabi terdahulu Sebelum umat Nabi Muhammad Mendapatkan Pahala amal solatnya Lebih banyak daripada mereka Yang usianya panjang-panjang Lebih daripada seribu tahun Karena ada apa? Ada malam melihat tulqodar Jangan sia-siakan 10 hari terakhir Kita tidak tahu Di malam apa Lailah tulqodar itu Walaupun Ada di malam-malam yang ganjil Makanya pantas Rasulullah Menghidupkan malamnya itu 10 hari terakhir Tidak dipilih Hanya yang ganjil Kemudian Yang ke-17 Mendapatkan surga Orang yang Melakukan ibadah Di bulan Ramadan Dengan ikhlas Sesuai dengan syariat Allah Maka akan dibalas Dengan surga Subhanallah Setiap Akhir Ramadan Langsung dicatat Jadi ahli surga Datang lagi Ramadan Catat lagi ahli surga Datang lagi bulan Ramadan Catat lagi ahli surga Masya Allah Betapa nikmat Yang jadi umat Nabi Muhammad Begitu banyak Kutaman di bulan Ramadan ini Yang tentu saja Kita berharap Setiap bulan Ramadan Kita bisa menjadi ahli surga Yang lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Karena Rasulullah Menyebutkan dalam hadis Wadid Ibn Khuzayma Wahuwa syahrul sabri Wasabru sawabul jana Ramadan itu adalah Bulan kesabaran Dan sabar di bulan Ramadan Balasannya adalah Surga Itulah mengapa Inti dari Ibadah bulan Ramadan itu Pertama ikhlas Yang kedua sabar Kemudian yang ketiga Istiqomah Kalau kita ikhlas Kalau kita ikhlas Sabar Istiqomah Insya Allah Setiap Hari kita dijamin Jadi ahli surga Sampai yang terakhir Dijamin ahli surga Dan bebas dari api neraka Inilah yang ketujuh belas Yang ke delapan belasnya Masya Allah ya Dibebaskan dari api neraka Tapi Allah itu Maha Baik Memberikan jaminan Bebas dari api neraka Itu di sepuluh hari terakhir Sehingga Kita diberikan Kesempatan untuk Beribadah dari awal Sampai akhir Dengan sangat baik Dan bisa istiqomah Kalau orang memahami Betapa pentingnya Ibadah sepuluh hari terakhir Karena disitulah ada Jaminan surga Disitulah ada jaminan Bebas dari api neraka Disitulah Dijamin kembali dari fitrah Kembali kepada fitrah Maka otomatis Dia akan pertahankan terus Amalnya Sampai di sepuluh hari terakhir Tapi Masya Allah ya Kalau dilihat dari sisi Berat tubuh Mungkin sepuluh terakhir itu Sudah Mulai menurun Karena sudah Saumnya panjang ya Sudah masuk kepada Hari 21 Sampai nanti Hari 29 Atau hari ke 30 Tapi Masya Allah Karena takwanya Terus diberi oleh Allah Lemah fisiknya itu Tidak mengalahkan Semangat ibadahnya Sehingga Sepuluh hari terakhir itu Malah lebih kenceng lagi Ibadahnya Lebih rejin lagi Lebih gesit lagi Lebih kuat lagi Sepuluh hari pertama Belum tentu bisa bertahan Di malam hari 3 jam Menghadap Allah Dengan kiamulailnya Sepuluh hari kedua Belum tentu kita bertahan Sampai seperti itu Tapi Sepuluh hari ketiga Banyak orang bisa bertahan Bukan 3 jam Sampai 4 jam setengah Bahkan sampai terus 5 jam 6 jam Bahkan sampai pagi Sampai waktu Salat 2 Sampai 7 jam Nah karena apa Takwa sudah diberi oleh Allah Kemudian semangat beribadah Ya irodahku Ya juga diberi Jadi pantas Walaupun Bebasnya Dari neraka itu Diberikannya Dijanjikan Jadi 10 hari terakhir Tapi Bekal-bekal Untuk kesana Itu diberi semua Jadi Kalau kita sudah Niat ikhlas Sudah sabar Dan kita mencoba Untuk istiqomah Ya insya Allah Tidak sulit Untuk bisa beribadah 10 hari terakhir Lebih kenceng lagi Lebih gesit lagi Lebih dasyat lagi Jangan seperti Orang-orang awam Yang justru 10 hari terakhir Itu semakin malas Banyak orang sibuk 10 hari terakhir Bukan lagi dengan Sibuk beribadah Sibuk beritikap Sibuk meningkatkan Kualitas saum Tapi sudah sibuk Dengan persiapan lebaran Padahal disinilah Puncak balasan Sedang diberikan oleh Allah Surga yang dihias Lebih baik lagi Itu juga ada 10 hari terakhir Nah jangan sampai Kita mengejar Yang sunnah Yaitu Semua yang berbau lebaran Baju baru Kemudian kue-kue Makanan-makanan Rumah yang rapi Yang bersih Mau banyak tamu Itu semua disunahkan Tapi yang wajib Bagi kita Yaitu masuk surga Bebas dari api neraka Bahkan sedapat mungkin Kita orang yang beriman Dapat surga yang paling tinggi Bersama Rasulullah Salam Satu tempat Sederajat bersama Rasulullah Karena Rasulullah Menyatakan Anta ma'aman Ahbabta Kamu akan tinggal Bersama dari orang Yang kamu cintai Mungkin kita tidak Sehebat Ibadahnya Rasulullah Tapi kita cinta Betul kepada Rasulullah Cinta betul Kepada syariatnya Cinta sekali Pada da'wahnya Maka kita akan bisa Bersama beliau Di dalam surganya Jadi Ihwan dan Ahwatillah Bapak dan Ibu Pemirsa yang budiman Tentu Pada sebuah latihan Akhir kita harus Mengencangkan ikat pinggang kita Meningkatkan semangat kita Menyiapkan semua potensi kita Untuk bisa beribadah lebih baik Kemudian Yang ke sembilan belasnya Subhanallah Ya di bulan Rabah Dut Harus banyak bersedekah Terutama kepada orang Yang perlu berbuka Ya berbuka puasa Di waktu maghrib Karena orang yang Hanya bisa memberi minum Saja untuk berbuka Itu sudah diberikan janji Oleh Rasulullah Akan diberikan air minum Dari telaga kausa Di padang masyar Saat matahari Sangat lekat Dengan kepala kita Kita tidak berikan pakaian Tidak beralas kaki Tidak ada tempat bernam Kecuali aras Allah Dan hanya diberikan Pada orang-orang tertentu Disitulah manusia Akan kebanjiran Oleh keringatnya Sampai ada yang banjir Sampai ke mata kakinya Ke lututnya Sampai ke pusannya Bahkan sampai ke dadanya Orang yang Bersujud kepada Allah Yang pada Allah Tidak akan sampai Terbasahi Sampai ke atas Pada saat itu Akan terasa haus Yang luar biasa Kesempatan untuk minum Cuma satu kali Yaitu Air minum Dari telaga kausa Yang sering dibagikan Rasulullah Tapi untuk siapa Ternyata diantara Untuk orang yang Bisa memberikan bukasan Kepada orang yang Perlu berbuka puasa Barang siapa yang Berikan minum Untuk orang yang Berbuka puasa Maka Dia akan diberikan Alah Allah Air minum Dari telaga kausarku Yang dia Kalau sudah minum Tidak akan pernah haus Sampai dia masuk surga Berapa lamapun Dia akan menunggu Dihisab di padang masyar itu Akan hilang haus Setelah minum Dari telaga kausarku Dan itu diberikan pada Allah Teristimulasi pada orang Yang memberikan Buka Saat orang Perlu berbuka puasa Dan jika berupa Makanan Sekalipun hanya Sekerat roti Sepotong daging Hanya Mungkin sesendok sayur Sesendok susu Tapi kita ikhlas Memberinya Hanya dengan sebuah korma Tapi pada saat itu Akan diberikan Ampunan dari dosa-dosanya Dibebaskan dari Api neraka Dan juga akan mendapatkan Pahala seperti Pahala orang yang Saum tersebut Jadi kalau kita misalnya Punya korma lima Kita bawa ke masjid Begitu azan Kita berikan pada Setiap orang satu-satu Di sebelah kita Ada empat orang Kita berikan mereka Satu-satu Kita ikhlas Benar-benar berinya Maka pada saat yang sama Kita mendapatkan Juga nilai Saum mereka Mereka berumpas Biar Allah Ada ustad Ada pakiyai Ada mubalik Ada orang yang soleh Yang luar biasa Mungkin bisa jadi Pahala kita Tidak sebanyak mereka Tapi karena kita Memberikan bukas puasa Membantu mereka Untuk bisa Mendapatkan Berbuka Maka pada saat yang sama Sekapun hanya dalam Rizki yang paling sedikit Tadi dengan satu korma saja Kita bagikan Yaitu Selain kita diampuni dosanya Dibahaskan dari api neraka Termasuk kita akan mendapatkan Pahala saumnya Subhanallah Akan berlipat-lipat Dan seterusnya Kemudian ada itikab Itikab yang paling ramai Itu yang adanya di bulan Ramadan Rasulullah pun mencetokkan pada kita Itikab beliau bersama Isisnya pada bulan Ramadan Itu 10 hari terakhir Walaupun ada juga Haris yang matakan Beliau juga itikab Ada di 10 hari kedua Tapi yang lebih ramai Yang dilakukan Itu pada 10 hari ketiga Dan inilah Yang harus kita lakukan Dan yang terakhir Yaitu Bulan Ramadan ini adalah Bulan kedermawanan Dan bulan Tarbiah Tarbiah Yang sangat baik Terutama Tarbiah lewat Tadarus Al-Quran Dengan Ramadan Hadir ini Kita jadi rajin bersedekah Subhanallah Setiap hari belum tentu Kita bisa beri makan Pada orang yang ada Di samping kita Tetangga kita Masyarakat kita Tapi pada bulan Ramadan Kita selalu ingin Memberi-memberi dan memberi Allah memberikan gerakan Untuk sepatan itu Kepada hati kita Termasuk Baca Quran Baca Quran yang paling banyak Dipaca Allah Semua teman-teman bisa Ada di bulan Ramadan Inilah keistimewaannya Mudah-mudahan kita semua Tidak menyenyakkan Keutamaan Ramadan ini Kita bisa meraih semuanya Masya Allah Sangat indah Jangan kita sia-siakan Semoga kita bisa mengisi Dengan sangat baik Di bulan Ramadan ini Dan Allah mempercayakan kita Berumur panjang Pada Ramadan-Ramadhan berikutnya Jazakumullah Heran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh